Welcome back to Lord B Film Sebelum kita membahas sesuatu yang menarik disini Jangan lupa like, comment, and subscribe Kali ini kita akan membahas tentang film Red Down yang dirilis pada tahun 2012 dan disutradarai oleh Dan Bradley Di awal film, kita akan diperlihatkan berita-berita yang sedang ditayangkan di televisi Tentang krisis ekonomi di negara-negara Eropa dan aliansi NATO yang mulai melemah Di saat meningkatnya kerjasama antara Korea Utara yang semakin militan Dan Rusia yang dikendalikan oleh ultranasionalis Korea Utara mengancam akan menyerang Amerika Serikat Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang marinir bernama Jet Ikard Yang baru pulang dari Irak untuk menonton adiknya, yaitu Matt Ikard Yang sedang bertanding rugby di sekolahnya Saat itu, tim dari Mattie, yaitu Wolverine, sedang tertinggal oleh lawannya Jet menyapa seseorang peseragam sheriff yang ternyata adalah ayahnya Jet dan Mattie Pada akhirnya, Wolverine kalah dalam pertandingan malam itu dan gagal untuk ke final Di saat sedang duduk santuy, seorang perempuan menghampiri Mattie Dia adalah Erika kekasihnya, dan mereka pun pergi ke sebuah bar Di sana, ia bertemu Jet bersama teman-temannya Seorang wanita nampak menghampiri Jet, dia adalah Tony Walsh, teman masa kecil Jet Ada juga dua teman Mattie, yaitu Daryl dan Robert Di saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba Listrik padam seluruh kota dan mereka pun bergegas pulang Di pagi hari, terdengar beberapa guncangan yang membuat barang-barang terjatuh Hingga membangun tanjit dan Mattie dari tidurnya Ketika mereka keluar rumah, betapa kagetnya mereka melihat banyak sekali pesawat Dan para penergi militer di atas langit rumah mereka Yang ternyata, mereka adalah militer Korea Utara Beberapa pesawat militer tertembak dan terjatuh tepat di sebelah rumah mereka Jet bergegas mengajak Mattie pergi Karena situasi di kota sudah tidak kondusif Semua peralatan komunikasi mati dan mereka tidak dapat menghubungi siapapun Di tengah jalan, Jet dan Mattie bertemu dengan ayahnya Mereka pun mengikutinya Di perjalanan, ada salah satu penerjun yang menembaki mereka Namun, ia tetap melaju dan menabrak tentara penerjun tersebut Yang membuat mobil mereka terhenti Tontak ayahnya menyuruh mereka pergi ke kabin miliknya Yang terletak di tengah hutan Jet dan Mattie langsung tancap gas Tanpa memadulikan tentara-tentara yang menembaki mereka Di tengah jalan, mereka pun terhenti karena jalan tersebut telah diblokade oleh mobil militer Mattie melihat Erika yang sedang dibawa oleh tentara Salah seorang tentara pun menodongkan senjatanya ke Mattie Tontak, Jet memegangi laras senjata tentara tersebut Yang membuat peluru meleset dan mengenai retang tentara porut lainnya Jet segera pergi Dan ada beberapa teman Mattie yang langsung melompat ke mobil mereka Mereka pun segera pergi dengan diikuti beberapa mobil temannya Tentara itu, langsung bergegas mengejar Jet Dan akhirnya, terjadi kecelakaan antara mobil Jet dengan mobil tentara tersebut Sedikit info, dia adalah Chou, komandan pasukan Korea Utara Jet pun mencoba menyalakan mobilnya kembali Dan akhirnya, mereka pun berhasil lolos dari tentara tersebut Tak lama, tibalah mereka di sebuah kabin milik keluarga Jet dan Mattie Keluarlah seseorang dari mobil yang mengikutinya Dia adalah Pete dan dua orang lainnya Yaitu sepasang kasih bernama Greg dan Julie Jet pun langsung memberikan arahan kepada mereka semua Untuk mencari apapun yang berguna untuk mereka Di malam hari, terdengar suara mobil Yang mereka kira itu adalah tentara Korea Utara Jet menyuruh mereka bersembunyi dan mematikan lampu Jet mencoba untuk melihat mobil tersebut Dan ia menyadari kalau itu bukanlah mobil tentara Korea Utara Tiba-tiba, dari kejauhan, ada yang menembak mobil tersebut Jet berteriak untuk tidak menembak Ternyata, yang menembak mobil tersebut adalah Pete Terjadilah perdebatan antara Pete dan Jet Setelah itu, seseorang keluar dari mobil tersebut Yang ternyata, dia adalah Danny dan Tommy Di pagi hari, Jet memberitahukan Bahwa Pete dan temannya telah pergi membawa semua makanan Jet pun menyuruh mereka semua untuk waspada Dan segera pergi meninggalkan kabin Jet dan Matty melihat pukulan hasap di seluruh penjuru kota Yang ternyata, Korea Utara berhasil menginvasi Amerika Setelah itu, Jet dan teman-temannya melihat dari kejauhan Ada tentara Korea Utara yang dipimpin oleh Komandan Cho yang menghampiri kabin mereka Ternyata, Pete lah yang memberitahukan keberadaan mereka kepada tentara tersebut Tidak hanya itu, bahkan mereka membawa ayah dari Jet dan Daryl Dengan maksud agar Jet dan teman-temannya keluar dari persembunyian Ayah Daryl pun berkata Agar mereka keluar dari persembunyiannya Tapi, mereka tetap bersembunyi dan tidak memerdolikannya Tiba juiran ayah Jet dan Matty untuk berbicara Menyata sebaliknya Ayah Jet dan Matty berpesan kepada mereka Untuk tetap berjuang dan memerangi tentara-tentara Korea Utara Sontak saja, Kapten Cho menarik pistolnya Dan menembakkan ke arah kepala ayah Jet dan Matty Matty sangat histeris Melihat ayahnya ditembak Dan Jet pun menahan dan memeluk untuk menenangkan Matty Setelah itu, tentara-tentara Korea Utara Segera membakar dan meninggalkan kabin tersebut Mereka selalu berpindah-pindah di hutan Agar tidak tertangkap oleh tentara Korea Utara Terjadi perdebatan di antara mereka Beberapa orang ingin kembali Termasuk Robert yang khawatir dengan ayahnya Ketika Robert dan Daryl mengambil tas Dan melangkah untuk pulang Tony memberitahukan kepada Robert Bahwa ayahnya telah tewas Jet berkata bahwa D akan memerangi mereka Mereka pun membentuk kelompok pemberontak yang bernama Wolf Green Yang terdiri dari Jet sebagai pemimpin Matty, Daryl, Tony, Robert, Greg, Julie, dan Danny Jet pun mulai mengajarkan teman-temannya bagaimana caranya berperang Jet mengumpulkan senjata dan informasi dari orang yang mereka percayai Yang masih menetap di kota Jet mempunyai rencana tetapi senjata yang mereka dapat kurang memandai untuk berperang Ia pun memiliki ide untuk mengambil senjata-senjata yang ada pada tentara Korea Utara Rencana pertama pun dimulai Terlihat, Tony mendekati pos militer mereka Kemudian berlari untuk memancing beberapa tentara tersebut Tony berlari diikuti beberapa tentara Hingga sampai di sebuah gang yang dimana teman-temannya sudah menunggu untuk menyerang Akhirnya, mereka pun berhasil membunuh tentara-tentara tersebut Dan segera mereka bergegas mengambil senjata-senjata milik tentara Korea Utara Setelah itu, mereka pergi untuk melanjutkan rencana kedua Matty dan teman-temannya makin mahir dan terbiasa menggunakan senjata Lagi dan lagi mereka mengambil senjata tentara-tentara tersebut Dan mencuri mobil militer dari tentara Korea Utara Tony langsung memeriksa mobil militer yang mereka curi dan ia menemukan C4 C4 adalah sebuah pelendak yang biasa digunakan militer Setelah itu, mereka pun bergegas pergi menuju tempat persembunyian Setibanya di sana, mereka langsung beristirahat untuk menjalankan misinya besok Keesokan harinya, mereka siap melanjutkan rencananya Yaitu untuk menjalankan teror yang lebih besar Dan membuat kecawan di kota Melakukan vandalisme, corot-corotan di sekitar kota Agar masyarakat tahu masih ada orang-orang yang melawan invasi yang dilakukan oleh militer Korea Utara Di scene lain, mereka sedang memata-matai Captain Choo Mereka melihat sebuah kotak aneh yang membuat mereka penasaran Dan Matty pun dengan sigat memfoto kotak tersebut Dan ternyata, tempat tersebut sudah disabotasi oleh anggota Wolverine Dan tiba-tiba, Wumpur meledak di tempat tersebut Mereka pun langsung bergegas pergi Di tempat lainnya, mereka pun merencanakan sesuatu juga Matty melihat Pete yang sudah menjadi kaki tangan Korea Utara Saat Pete melihat Matty Matty pun mengarahkan jari tengahnya ke arah Pete Pete menyadari kalau mereka adalah Wolverine Dan tiba-tiba Ledakan yang lebih besar pun terjadi Dan Pete tewas dalam ledakan besar itu Terlihat sebuah tank yang sedang berpatroli mencari keberadaan mereka Robert dan Daryl memasukkan sebuah restoran Dan mengambil seluruh makanan dan perinuman yang ada Setelah itu, mereka pun bergegas pergi untuk menyelamatkan diri Setelah mereka tiba di markas Sambil menikmati makanan yang Robert dan Daryl bawa Mereka mendengar di radio kebebasan Amerika Yang menyebut nama Wolverine Dan membuat teror bagi tentara-tentara Korea Utara Scene berpindah di pusat kota Terlihat Matt sedang mengintai tawanan yang disantara oleh tentara Korea Utara Malam itu, Jet sedang menunggu Matt Akhirnya, Matt pun pulang Dan terjadilah perbincangan diantara mereka Matt tambah kesal dan melemparkan handphonenya Ia pun menurut Jet melihat foto yang ada di handphone tersebut Jet langsung menyadari bahwa besok akan ada pertemuan besar-besaran di tengah kota Jet langsung menjelaskan strategi untuk melakukan teror di acara pertemuan besok Tiba waktunya di hari diadakannya pertemuan di tengah kota Dimana semua tampak berkumpul di sana Mereka segera bersiap untuk melakukan pengeboman Jet kaget melihat spednas yaitu pasukan khusus anti pemberontakan Rusia Dan juga ada ayah Daryl duduk di antara orang-orang Korea Utara Dalam hitungan detik, sebentar lagi rencana mereka akan dimulai Tetapi, seketika rencana mereka berubah setelah Mattie melihat Erika di dalam sebuah bis Untuk mengalahkan perhatian tentara tersebut Mattie menyuruh teman-temannya untuk meledakkan bom di mobil-mobil yang terparti di depan acara tersebut Mattie pun langsung bergegas mengejar bis Erika dan ia pun terpisah dengan teman-temannya Jet sedang memperhatikan Kapten Chow dari atas gedung Ternyata, Kapten Chow telah mengetahui tentang bom yang terpasang di acara tersebut Mereka pun langsung diserang oleh tentara-tentara Korea Utara Segera Jet menyuruh teman-temannya untuk mundur Di sisi lain, Mattie mencoba membebaskan Erika Greg berlari menghampiri Matt yang sedang terdesak Tapi naas, Greg tertembak dan tewas di tangan tentara Korea Utara Rencana mereka pun menjadi kacau Matt segera membebaskan Erika dan berlari dari kejaran tentara Korea Utara Sesampainya di toko pakaian, mereka berganti baju dan jaket milik seorang ibu-ibu Untuk mengelabui tentara Korea Utara Mereka juga menitipkan senjata Dan bergegas berjalan pergi dan akhirnya mereka pun selamat Setelah sampai di markas, terlihat Jet sedang dijait di bagian keruk Karena di pelarian, tadi Jet sempat tertembak Matt dan Erika pun tiba di tempat kesembunyian mereka Jet memberitahu Matt Tiba perbuatannya yang sembrono, Greg mati karena ingin menolong dirinya Matt pun pergi karena merasa bersalah Scene berpindah di tengah kota Terlihat ibu yang menolong Matt dan Erika sebelumnya Ingin dieksekusi di tengah jalan oleh tentara Korea Utara Karena menolong pemberontak Tetapi, segera Wolverine menembak si eksekutor Terjadilah tembak-menembak antara kedua kelompok Dan pada akhirnya, Wolverine berhasil membunuh seluruh tentara yang ada di sana Lalu, beberapa dari warga mengambil senjata dari tentara Korea Utara yang telah tewas dan mendukung Wolverine Dari atas sebuah bangunan, Robert meneriakan Wolverine sebagai tanda kemenangan mereka Warga pun bersahut dan meneriakan Wolverine Di scene lain, Kapten Chu sedang diperingati oleh atasannya bahwa pemberontak Wolverine semakin menjadi terhadap mereka Kapten Chu menjanjikan kepada atasannya permasalahan ini akan segera diatasi Karena, Kapten Chu sudah mengetahui markas mereka Di malam itu, Jade dan Tony sedang ngobrol berdua Tiba-tiba, mereka menyadari ada serangan bom dari pesawat tempur Korea Utara Ia pun berlari dari bom yang mengarah ke sekitar mereka Markas mereka pun dibombardir oleh militer Korea Utara Dan Danny pun mati akibat serangan itu Mereka segera bergegas melarikan diri ke dalam hutan untuk bersembunyi Kesaat ketika Tony sedang sendiri, dia disergap oleh sekelompok orang Utara Tapi, untungnya Jade dan yang lain sigap untuk membantu Tony Dan ternyata, mereka bertiga adalah pasukan mariner Amerika yang datang dari pangkalan Padletton Dia mengatakan sedang mencari sekelompok pemberontak yang bernama Wolverine untuk meminta bantuan Dan Jade pun memberitahukan bahwa mereka adalah Wolverine Akhirnya, mereka pun berbincang Andrew menceritakan tentang kondisi yang terjadi Dia menjelaskan bahwa Amerika sedang diserang dengan senjata baru Rusia juga sudah menguasai pantai pesisir timur Amerika Mereka bertiga mempunyai misi untuk mengambil sebuah alat komunikasi milik Korea Utara Andrew menunjukkan gambar yang mereka bawa Matthew pun segera menunjukkan foto alat tersebut yang sempat dia ambil sebelumnya Tak lama setelah berbincang-bincang, misi akhirnya dimulai Mereka segera bersiap untuk menyusup kantor pusat militer Korea Utara Mereka masuk ke dalam kantor dan berpencar untuk mencari kota komunikasi tersebut Ada salah satu penjaga yang mencurigai adanya penyusup Pada akhirnya, penjaga tersebut bertemu dengan Matthew Jadilah sejarajaran antara mereka Di sisi lain, Daryl dan Robert bertemu dengan penjaga perempuan Daryl pun menodongkan senjatanya yang pada akhirnya Penjaga itu pun berteriak dan membuat kegaduhan Andrew memberitahukan temannya agar Tony dan Julie segera menyerang mereka dari luar Tony dan Julie langsung menembakkan rudal LPG dan menghancurkan pos-pos penjaga yang berada di luar Terjadi baku tembak di dalam kantor tersebut Matthew dan Jad mengejar Kapten Chow untuk mengambil kota komunikasi tersebut Di sisi lain, Daryl sedang berlari di luar dan terjadi kontak tembak antara Daryl Dengan sekelompok prajurit sepetnas Rusia Yang membuat Daryl tertangkap dan tertusuk di bagian pinggang Namun, pada akhirnya, Daryl dapat melarikan diri dari tentara-tentara tersebut Sin berpindah ke Jad yang sedang berhadapan dengan Kapten Chow Ia pun menyuruh Matthew untuk membawa pergi kota komunikasi tersebut Jad menyerang Kapten Chow dan terjadilah baku hantam antara mereka Kapten Chow menendang Jad hingga keluar kaca ke ruangan sebelah Jad yang tersungkur membuka laci di sebelahnya yang ternyata milik ayahnya Dan menemukan sebuah pistol Jad langsung menembak kaki Kapten Chow yang membuatnya terjatuh tepat di hadapan Jad Dengan pistol milik ayahnya Akhirnya, Jad menghabisi nyawa komandan pasukan Korea Utara tersebut Singkat cerita, mereka berhasil melarikan diri Dan berkumpul di sebuah tempat untuk beristirahat dan bersembunyi Mereka pun berbincang dan merayakannya dengan meminum bir bersama Di saat Jad ingin menghampiri Tony, tiba-tiba saja Keluruh sniper melesat menembus kepala Jad dan ia pun tewas Ternyata, itu adalah pasukan tentara Korea Utara yang sudah mengetahui tempat persembunyian mereka Tony tampak misteris atas kematian Jad dan terjadi lagi baku tembak di antara mereka Segera Matty menyuruh Tony untuk bergegas pergi Akhirnya, mereka semua berhasil pergi melarikan diri Singkat cerita, di perjalanan Matty bingung bagaimana tentara Korea Utara bisa tahu tempat persembunyian mereka Robert pun teringat dengan luka tusuk yang ada pada Daryl Ia pun memeriksanya yang ternyata Tentara itu telah menanamkan alat pelacak di dalam tubuhnya Daryl merasa bersalah dan ia pun meminta senjata dan tetap tinggal di tempat tersebut Untuk menghadang tentara Korea Utara dan mereka pun melanjutkan perjalanan Sesampainya di titik penjemputan, Andrew pun mengajak mereka untuk ikut pergi ke tempat yang lebih aman Namun, Matty menolaknya dan berkata ia akan berjuang di sini Scene beralih di mana Matty telah mengumpulkan banyak anggota untuk menjadi Wolverine Terlihat, Matty pun sedang berbicara ke semua orang di kelompoknya dengan semangat yang membarat Scene ini ditutup dengan adegan penyerangan yang dilakukan Matty Dan teman-temannya di buah kem yang menahan warga-warga Amerika Terlihat, salah satu orang dalam kelompok yang membawa bendera Amerika berkibar-kibar Dan film pun tamat Di film ini, menunjukkan bahwa sikap para remaja yang patang menyerah Dan selalu berjuang ketika rumah dan tanah kelahiran mereka diusik Oh iya, kalau kalian punya rekomendasi film menarik lainnya Silahkan tulis saja di kolom komentar Thank you for watching, see you in the next video Terima kasih telah menonton